Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan kasus aksi ekshibisionis di Stasiun Sudirman Karetengsin, Jakarta Pusat. Waka Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Kusheryadno mengatakan pihaknya telah menahan WIS yang diketahui adalah seorang pengamen. Setio juga melanjutkan motif tersangka WIS memamerkan alat vitalnya karena adanya diorang yang berfantasi seksual dan sekadar iseng saja. Sehingga si pelaku nekat membuka celananya ke arah korban tersebut. Berdasarkan pengakuannya WIS baru penelakukan pertama kali aksi itu. Ia juga mengatakan melakukan aksi tidak senonoh itu lantara meniru dari temannya. Diketahui aksi ekshibisionis kepada korban berinisial MS seorang karyawan BUMN terjadi di dekat Stasiun Sudirman pada pukul 19.20 waktu Indonesia pada hari Jumat 15 Oktober. Aksi tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgi Hermawan menambahkan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mengungkapkan kasus ini. Polisi membutuhkan peran dari masyarakat untuk membantu mengantisipasi terjadinya aksi serupa. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal yang berlapis. Pasal UUD Pornografi yaitu pasal 36 Jantuh pasal 10 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selanjutnya pasal 281 KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Terima kasih telah menonton!